Kami sudah berdiskusi bersama dengan Pak Anggito dan juga Pak Ade. Ada beberapa masukan yang diberikan kepada pemerintah mulai dari nilai manfaat yang jangan dipolitisasi lalu kalau bisa peningkatan dari segi pembinaan daripada berbicara tentang catering, transportasi dan sebagainya itu masukan dari Pak Ade. Kami sebelum berbicara terkait tentang hal itu nah kami ingin tahu nih kapan penetapan biaya haji 2024 dan apakah nanti hari Senin ini akan langsung ditetapkan dan bagaimana update terkait dari meeting yang sudah dijalankan sejauh ini Pak. Baik, terima kasih. Saya tadi sedikit mendengar dari Pak Ade mengenai saran beliau namun demikian saya mencoba kalau mengenai jadual karena kemarin di hari Rabu kita belum menemukan titik yang sama tentang angka-angka, beban jamaah maupun beban nilai manfaat maka karena itu kita bergeser lagi sampai hari Senin tetapi prinsipnya kita ingin bahwa hari ini memutuskan keputusan panjang ini sebelum dilakukan reses DPR di tanggal 5 Desember paling tidak tanggal, paling akhir itu tanggal 4 untuk sementara kita sudah menemukan angka di 93.410.000 rupiah itu namun demikian itu belum final karena kita masih menghitung karena nanti akan kita lihat dulu pengkaliannya itu 221.000 atau 241.000 jamaah reguler kita kalau kuota tambahan 20.000 masuk nanti perkaliannya cukup besar tentu kita akan melihat berapa nanti yang menjadi beban jamaah dan berapa bulan nanti yang akan menjadi beban nilai manfaat ya kami setuju bahwa pola kita di dalam memberikan kita belum mendapat istilah yang pas ya subsidi dari nilai manfaat ini tidak boleh sebetulnya terus-menerus mengambil kalau dianggap itu menjadi depisit dari keuangan BPKH maka karena itulah kita mempadukan antara prinsip keadilan karena memang pada sejak awal itu jamaah itu sudah diberikan nilai mempad yang meringankan kalau tiba-tiba hari ini kita berikan beban yang tidak sepadan dibanding tahun yang lalu tentu itu juga bukan prinsip keadilan maka kita coba memulai bertahap mengurangi kalau kemarin 55% berbanding 45% tahun ini kita coba 60-40 tahun depan naik 65% atau langsung 70-30 kita ingin mendorong bahwa BPKH ini kemampuan mengelola uang dengan nilai manfaat kalau bisa mendekat-dekati sampai 10% kami dulu dengan Pak Anggito ingin berupaya dari berbagai hal terutama terkait dengan undang-undang yang membatasi komisioner untuk melakukan pengembangan untuk mendapatkan nilai manfaat kami sudah mencoba nanti kalau perlu kalau begitu kita revisi undang-undang 34 undang-undang BPKH ini saya kira kalau Pak Adi tadi mengatakan kenapa kita bicara catering bicara pemondokan ya kami mempelototi itu karena perkaliannya cukup besar kalau kita dapat meyakinkan pemerintah bahwa mengurangi satu rial saja itu miliaran hasilnya maka kita melihat bahwa harga-harga yang disampaikan oleh pemerintah itu masih memungkinkan untuk diturunkan tanpa mengurangi pelayanan terhadap jamaah ya kita 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 perlihatkan pelaksanaan ibadah haji di tahun 2023 yang lalu dengan angka pembiayaan yang sama kita berikan naik sedikit itu masih memungkinkan maka karena itulah kenapa perintah yang seratus limakan kurs dolar yang telah ketawarkan 16 ribu rupiah oke selamat menikmati selamat menikmati